Intro Ya saudara kita mau belajar hari ini tentang Bagaimana kita menyembah Tuhan Lebih tepatnya cuman panjang ya Jadi saya singkat dengan true worship Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan yang berkenan Yang menyukakan Beribadah yang menyenangkan hati Tuhan Sebab kalau tidak saudara Itu pengaruhnya besar dalam hidup kita Kadang-kadang banyak orang menyepelekan dan orang tidak mengerti Nilai ibadah itu begitu penting Maka Bapak Ibu perhatikan buat setiap saudara-saudara yang lain Saudara kita Kepercayaan yang lain Mereka mengerti bahwa ibadah itu ambil peran sangat penting dalam hidup kita Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sebagai orang percaya Berpikir bahwa hidup kita adalah hidup dalam anugerah Sehingga Tanpa sadar kita menyepelekan Kebaktian datang terlambat Kebaktian tanpa persiapan hati Seolah-olah sepertinya Tuhan yang membutuhkan kita Coba nanti saudara renungin ya Sebetulnya kalau ibadah ini Tuhan butuh kita Atau kita butuh Tuhan Nanti kita belajar Saya berharap Hari ini akan membuat kita mengerti Sehingga kita melakukan itu dengan pengertian Ini saya lakukan dari awal saya bertobat Saya belajar Melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya Jadi jauh-jauh sebelum saya jadi penginjil Saya melatih Diri saya begitu rupa Untuk Beribadah yang benar Saudara ini dasarnya Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan Pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Saya pernah jelaskan topik ini Di dunia ini sekarang orang bingung Jalan kebenaran itu yang mana Semua agama baik Semua agama mengajarkan orang berbuat baik Kemarin saya dapat SMS grup dari teman bagus sekali Agama itu membuat orang berbuat lebih baik Dari yang jahat berbuat lebih baik Buat baik Tapi Yesus itu dari orang-orang mati Jadi hidup Jadi bukan cuma memperbaiki Hidup Tapi dari kematian kepada kehidupan Itulah Tuhan Yesus Maka dari itu saudara Saya pernah kasih contoh Kalau ada 20 botol Semua orang bilang ini nomor satu Nomor satu Nomor satu Ini botol paling kuat Ini tidak bisa pecah Caranya bagaimana saudara Supaya kita tahu bahwa ada satu botol yang tidak terpecah Caranya bagaimana Ya dipecah Kenapa Tuhan izinkan kegoncangan terjadi Kegoncangan di semua lini kehidupan Penyakit baru yang muncul Corona Ekonomi secara umum mengalami goncangan Antar negara Semakin sensitif Mencurigai satu dengan yang lain Siapa yang membuat ini Saudara semua digoncang Alkitab berkata berarti kalimat yang terakhir Karena ia dijadikan Supaya tinggal tetap Apa yang tidak Terkegoncangkan Kekristenan juga banyak Dengan ada corona seperti ini Kelihatan Kekristenan yang seperti apa yang Tuhan mau Yang hidupnya tidak ngawur Tapi tidak dalam ketakutan Yang hidupnya tetap bisa berbuah Tetap bisa menjadi berkat Itu yang membedakan Bagian kedua ya Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Perhatiin ya Kesimpulannya Marilah kita nomor satu Apa Bapak Ibu? Mengucap syukur Perhatikan ya Dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Berhatiin ya Dengan hormat dan takut Apa maksudnya Saudara akan kelihatan Kita akan kelihatan Kita hidup dalam ibadah yang benar atau tidak Dari kegoncangan ini Kalau kegoncangan ini membuat ekonomi kita jadi ancur Karena kegoncangan ini membuat damai sejahtera kita hilang Karena kegoncangan seperti ini membuat kita tidak bisa jadi berkat Istilah stay at home Menjadi salah kaprah Surah gak pernah berbuat apa-apa Waktu doa tidak ada Waktu ibadah tidak ada Artinya kalau saudara ya Ini ayat 28 Kalau ibadah kita gak benar Kalau ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan Saudara secara tidak sadar Saudara tidak dalam kerajaan itu Makanya kita ikut goncang Ikut cemas Ikut bingung Saudara bukan orang gak takut Bukan orang gak cemas Tapi kalau dikuasai ketakutan Itu yang mengerikan Gereja dibuat oleh Tuhan Sebagai wakil Tuhan di bumi Yang Alkitab berkata standarnya tinggi loh Alam maut tidak bisa menguasai Corona ini alam maut Saudara Banyak orang yang mati Tapi Tuhan berkata Tapi Tuhan berkata gereja Punya standar alam maut Tidak bisa menguasai Yang percaya katakan Maspul 91 Tuhan berkata Orang bisa kena Tapi Tuhan sebukan Halo Maka dari ibadah ini Saudara Dari ibadahnya Kelihatan saudara dan saya Tinggal Di dalam kerajaan atau tidak Bukan ke gereja atau tidak Oh saya ke gereja Belum bukan itu bu saudara Standarnya bukan itu Dulu pertama kali Tahun Lapan puluh lapan Saya pernah ke desa Saya heran loh Gereja desa Di depannya ditulis Tidak semua orang yang ke gereja itu Kristen Tapi orang Kristen itu pasti di gereja Saya kaget ini pendeta kok nekat banget Tidak semua orang yang ke gereja itu Kristen Itu kan nantang orang saudara Tapi saya tahu maksudnya Tidak semua orang yang ke gereja itu dalam kerajaan Tuhan Orang yang dalam kerajaan Tuhan Dia pasti ke gereja Ngerti Bapak Ibu? Nah kita mau periksa sudah Apalagi dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan Kalau kita bermain-main dengan ibadah Kalau kita menganggap enteng ibadah Kalau kita menganggap ibadah itu cuma ritual Kristen Aduh saudara Itu akan menghanguskan hidup kita Ya saya buktikan Next Ada beberapa macam cara ibadah Yang pertama ibadah pribadi Matthew 6, 6 Tetapi jika kau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepada Nomor satu yang paling penting saudara Adalah hubungan saudara dengan Tuhan Dan perhatikan Tuhan minta waktu khusus Tuhan minta tempat khusus Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan mandi Betul? Apa? Kamarmu Kamar pribadi Ruang pribadi Tempat pribadi Pribadi dengan siapa? Dengan Tuhan Saya dari awal saudara bilang sama anak-anak saya Dari pertama kali anak baca Alkitab Mulai bisa baca Saya bilang Papa gak nuntut apa-apa Doa Baca Alkitab Bangun tidur Jangan pegang yang lain Firman Tuhan Baca Alkitab Sekarang kita muda saudara Kita bisa gak bawa buku yang tebal Kita bisa pakai handphone Buka Firman dulu Itu namanya Yesus dibuat Alfa Dia menjadi pemula Yang awal Mau tidur saya bilang Baca Alkitab Doa Saudara Saudara saya kalau baca Alkitab itu Berurutan Saya gak milih Oh Masmur yang enak Amsal Karena tidak Pertama kali saya bertobat Saudara Saya gak ada yang ngajarin Tau-tau saya datang ke gereja katolik Di depan tempat Saya kerja Romonya orang timur Timur Dia ngomong Saudara Orang kalau dapat surat cinta Dari kekasih itu paling senang Itu dibaca sehari berkali-kali Jaman dulu belum ada handphone Tahun 79 belum ada handphone Kalau kira kita punya Kekasih Pakainya surat Dia bilang dibaca Itu berkali-kali Betul gak? Kalau saudara umurnya 50 ke atas Bisa mengerti Padahal isinya sama loh Dia ngomong gitu Ih saya perhatiin Saya waktu sempat mikir loh Romo katanya gak boleh pacaran Kok ngomong pacaran? Kritis saya memang Dari dulu gitu saudara Tapi saya ngambil positifnya Oh ini pengertiannya benar Sampai katanya mau tidur saja Taruh di bawah bantal Saudara baca tuh Tulisannya sama loh Itu dibaca bisa berkali-kali Pulang saudara Langsung saya ke toko buku Di gereja katolik kemakmuran Saya beli alkitab Alkitab katolik yang tebal Saya baca Pulang baca Saya bingung saudara Saya bingung kejadian begini-gini Saya bingung Mulai masuk imamat Waduh puyeng saya Malamnya saya diberi mimpi sama Tuhan Baca mulai dari Matius Saya gak kenal Saya bukan orang Kristen Papa mama saya gak ada yang Kristen Saya cari Matius itu dimana Saya cari Ketemu Saya baca pasal 1, 2, 3, 4 Nanti nyambung lagi Nyambung lagi Sampai wahyu sudah Terus saya diberi mimpi lagi Baca lagi dari Matius Sampai 3 kali Matius wahyu Matius wahyu Setelah selesai Baru Tuhan bilang Baca dari kejadian Kejadian sampai maliaki Disambung Matius sampai wahyu Diulang lagi Kejadian sampai maliaki Kalau saya hitung dari sekarang Sudah Dari Januari 79 Lebih dari 100 kali Sudah pasti Tiap pagi Tiap malam Sudah Saya sering kali dari Bandung Ketegang naik bus Umum Lampunya kiap-kiap Sudah Zaman dulu gak ada handphone Saya pakai alkitab Saya buka Tetangga yang bilang Kristen ya Ya Saya gak pernah takut Sudah Saya baca Sampai tegal pagi Belum sampai rumah Saya buka alkitab Ada matahari Saya baca Tuhan berkata Itu aku suka Maka dari itu Sudah Kalau engkau Tidak punya persekutuan Pribadi dengan Tuhan Hidupmu Dalam kegoncangan Tetapi Kalau sudah punya Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan Kegoncangan Tidak akan Menimpa hidup Yang percaya Katakan Kedua Setelah itu Ia kembali Kepada murid-muridnya itu Dan mendapati Mereka sedang tidur Yang berkata Pada Petrus Tidakkah kamu Sanggup berjaga-jaga Berapa lama Bapak Ibu Berapa lama Satu jam Dengan aku Dengan aku Tuhan gak Ayo kau baca alkitab Aku jauh tidak Dengan aku Sudah Pada waktu kita Doa baca alkitab Sebetulnya Kita sedang Berdua Dengan Tuhan Halo Makanya Baca alkitab Tuhan bicara Saya baca alkitab Pagi-pagi Ditulis itu Ada perempuan Berjinah Terus Mau dilempari batu Terus Dari yang paling Tua Dia keluar Saya mau baca pagi Malam hari Saya ngalami Saya punya geng Kepalanya ngamuk Karena saya gak mau Pegang duit lagi Saya gak mau Nodong Saya gak ikut nodong Sudah Tapi saya pegang Bendara Saya bendara Saya gak mau lagi Mereka marah Perjanjian kita Kalau kamu belum nikah Kita harus Iya semati Hidup semati Kalau sudah nikah Boleh pilih Mau tetap gabung Tidak Nah saya Sebelum nikah Tapi saya memilih Tidak bersama mereka Oh mereka marah Masuk tempat saya kos Mereka marah Gebrak Itu pistol Sudah gini Wah mati Sudah lah Tau-tau Ketuhannya bilang Sudah kita hilang Satu orang Cuman pegang duit Itu gak sulit Yang paling sulit Itu berani Nodong Itu butuh Keberanian Dia bilang Kita Kehilangan Satu orang Gak masalah Saya dipukul Dari yang Paling tua Dia keluar Pintu Yang paling kecil Dia gebrak Pintu Saya berlutut Dan bilang Kamu tadi pagi Baca apa Ih kaget Saya sudah Persis Saya perempuan Yang berjinah Saya mau Bertobat Tuhan berkata Pergi Jangan berbuat Dosa lagi Mereka Mengamuk Dari yang Paling tua Mereka Tinggalkan Saya Dari situ Saya tahu Orang Kalau baca Kitab Doa Saudara Sedang Berdua Dengan 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 Tuhan Saudara Tahu Satu hari Berapa jam Eh 24 Tuhan Minta Satu jam Artinya Minimal Minimal Saudara Bangun Pagi Setengah Jam Malam Setengah Jam Apalagi Sekarang Plus Deklarasi Deklarasinya Dari firman Gak Salah Itu Kuat Sekali Setengah Jam Sudah Pasti Lewat Saya Bangun Pagi Saya Baca Alkitab Saya Deklarasi Saya Doa Malam Mau tidur Buat Tuhan Jadi Omega Maka Dia Yang Awal Dia Yang Mengakhiri Sepanjang Perjalan Hidup Saudara Engkau Dengan Tuhan Halo Yang Percaya Katakan Maka Dari Sudah Kalau Oh Aku Baca Alkitab Aku Lagi Seneng Aku Lagi Gak Seneng Aku Lagi Susah Gak Baca Keliru Saudara Salah Suka Gak Suka Enak Gak Enak Baca Alkitab Doa Kaget Sudah Setelah Saya Ke Bandung Ketemu Pak Yusak Di Persekutuan Dia Ngomong Baca Alkitab Baca Alkitab Saya Kaget Kok Sama Ya Saya Dari Suka Sekali Ke Persekutuan Yang Lain Bicara Karunia Karunia Persekutuan Doa Waktu itu Karismatik Karunia Karunia Disini Baca Alkitab Dengar Suara Tuhan Itu Membuat Saya Beda Saya Baca Saya Terus Dari Januari 79 Sampai 2021 Makanya Waktu Pak Yusak Kecelakaan Sudara Saya Sempat Nemenin Di Kamar Beliau Di Bandung Saya Bersama Bulinda Di rumah Sakit Saya Tidur Di situ Pagi Jam 5 Dia punya Jam Jam 5 Baca Alkitab Dari Mana Dia Mesti ingat Masmur Sekian Itu Giliran Saya Masmur 119 Waduh Anjang Lima Pasal Miniman Saya Bacain Sudara Itu Di rumah Sakit Dia Tidur Matanya Segede Bola Bola Tenis Mentup Matanya Lihat Sekecil Baca Alkitab Makanya Kalau Sudara Aku Tidur Tidur Itu Sama Saja Sudara Punya Sikap Tuhan Silahkan Kau Juga Tidur 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 Apa Yang Kamu Perlakukan Pada Orang Lain Kamu Mengendaki Orang Itu Memperlakukan Kepadamu Betul Sudara Dengan Kata Lain Aku Tidur 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 Setan Tidur 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 Aku Lagi Tidur Tidur Aku Lagi Tidur 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 Ibadah Bukan Seperti Tidur Lihat Sudara Sudara Kita Anak Bungsu Satu Hari Sampai Sekian Kali Kita Jauh Lebih Ringan Sudara Satu Jam Pagi Setengah Jam Malam Setengah Jam Satu Jam Kenapa Berjaga Jagalah Dan berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Dalam Sudara Tuhan Tuh Pengen Sudara Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Karena Pencobaan Bukan Datang Dari Tuhan Dari Kesalahan Diri Kita Sendiri Kenapa Roh Memang Penurut Tetapi Daging Kalau Sudara Tidak Punya Waktu Baca Alkitab Dan Doa Pasti Daging Lebih Kuat Tuhan Sudah Tahu Kita Hidup Di Dunia Tuhan Sudah Tahu Bahwa Lingkungan Kita Seperti Dunia Ini Kalau Engkau Tidak Baca Alkitab Engkau Tidak Punya Persekutuan Yang Baik Dengan Tuhan Dagingmu Yang Lebih Kuat Kalau Sudara Mau Milih Bisnis Ini Yang Tuhan Mana Engkau Tidak Mengerti Kalau Engkau Engkau Punya Persekutuan Yang Baik Dengan Tuhan Daging 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 Lebih Kuat Api Menganguskan Loh Kok Ruki Ini Basic Sudah Perjanjian Lama Saya Mau Tunjukin Supaya Sudah 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 Kita Seperti Itu Mereka Ingin Berkenan Kepada Tuhan Bagaimana Ibadah Supaya Ketemu Tuhan Perjanjian Lama Daud Baca Bersama Saya Dua Tiga Tujuh Kali Dalam Sehari Aku Memuji Engkau Karena Hukum Hukum Yang Adil Tujuh Kali Kerjanya Pie Sudah Bayang Sampai Sudah Tau Ya Jam Jam Ibadah Oh Ini Jam Ini Sepi Kemarin Ada Ya Saya Info Dokter Gigi Saya Diberitau Datangnya Jam Sekian Kenapa Itu Waktunya Orang Buka Sepi Mereka Mengatur Begitu Rupa Kita Sebagai Orang Yang Punya Tuhan Nyepelin Baca Alkitab Gak Mau Deklarasi Males Coba Daniel Demi Didengar Daniel Bahwa Surat Perintah Itu Telah Dibuat Pergilah Rumah Dalam Kamar Atasnya Dan Tingkap Tingkap Yang Terbuka Ke Arah Yerusalem Baca Bersama Saya Berapa Kali Bapak Ibu Tiga Kali Sehari Berlutut Berdoa Serta Memuji Allah Seperti Yang Biasa Dilakukannya Seperti Biasa Dilakukannya Artinya Apa Ada Masalah Gak Masalah Sudah Terbit Biasa Jangan Kalau sudah Ada Masalah Oh Tuhan Tolong Puasa Mau Doa Mau Telambat Sudah Keluarga Sudara Yosua Bagus Tetapi Aku Dan Seisi Rumah Kami Akan Beribadah Kepada Tuhan Tuhan Kasih Kebebasan Sudah Mau Matchback Keluarga Mau Kapan Dua Hari Tiga Hari Sekali Seminggu Sekali Itu Tersalah Tuhan Ngomong Daud Itu Luar Biasa Baca Bersama Saya Dua 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 Sepakat Sepakat Daud Ngomong Apa Aku Akan Memasyurkan Namamu Kepada Saudara Saudaraku Terus Dan Memuji Engkau Di Tengah Tengah Jemaah Sudah Daud Gak Cuman Tujuh Kali Sehari Tapi Dia Punya Waktu Dengan Saudara Saudara Dia Punya Waktu Dengan Jemah Bayangin Itu Yang Membuat Tuhan Suka Sama Daud Begitu Saja Dia Jatuh Sama Bet Sebah Kenapa Karena Dia Melakukan Firmat Setiap Setiap Pergantian Tahun Raja Biasa Perang Betul Kan Dia Tau Dia Tidak Lakukan Jatuh Next Yang Gak ditulis Sudara Jamnya Berapa Itu Tuhan Mesti Kebebasan Yang penting Pribadi Nah Ketiga Ibadah Raya Banyak Orang Oh Tuhan Tuhan Butuh Saya Aku Tak Datang Kebaktian Tuhan Butuh Aku Tak Datang Keliru Sudara Perhatikan Pada Waktu Bangsa Israel Di Mesir Kami Harus Pergi Kepadanggurun Berapa Hari Bapak Tiga Hari Perjalanan Jauhnya Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Kami Seperti Yang Difirmankannya Kepada Kami Sudah Baca Di Alkitab Sampai Fir'aun Ngomong Apa Kamu Butuh Apa Butuh Kambing Tak Kambing Butuh Apa Kerbal Tak Kasih Kebo Butuh Apa Tempat Ibadah Tak Kasih Aku Tidak Mau Kata Tuhan Aku Mau Tempat Khusus Dan Tempat Itu Jauh Dari Mesir Artinya Jauh Dari Duni Dinia Kenapa Tuhan Berkata Masuk Kamarmu Karena Tuhan Pengen Berdoa Dengan Sudara Ini Ibadah Bersama Sudara Fir'aun Ngomong Kamu Butuh Tempat Tak Kasih Kamu Kau Sebeli Kambing Tak Kasih Tuhan Belang Enggak Aku Minta Tempat Itu Jauh Berapa Hari Perjalanannya Berapa Jauh Sudara Bayangin Sudara Ibadah Ketempat Ini Berapa Jauh Pak Yosef Tuh Dari Jogja Dua Jam Fondi Dari Megelang Satu Jam Kadang-kadang Gak Sampai Setengah Jam Kadang-kadang Gak Sampai Satu Jam Tuhan Tuhan Tuh Tahu Tempat Sudara Dimana Oh Ini Kemanya Isakar Oh Kemanya Sebulon Memang Tuhan Tempatkan Sudara Kita Saya Tidak Mengarang Seluruh Orang Kristen Ke Gereja Kita Saya Tidak Semua Punya Tempat Sendiri Sendiri Siapa Tahu Sudara Tempatnya Jauh Seperti Yang Sudara Lakukan Ini Wiwik Candiroto Dua Jam Karena Jalannya Macet Sudara Berapa Jam Coba Eserina Salah Tiga Tiga Jam Kadang-kadang Gak Sampai Tiga Jam Dua Jam Sudara Kita Tuh Gak Separa Itu Makanya Oh Aku Mau Mau Streaming Saja Sudara Streamingnya Berapa Jauh Kalau Tempatmu Jauh Tuhan Mengerti Tapi Kalau sudah bisa Datang Kalau tidak Datang Itu Tidak ada Nilainya Ibadah Sudara Ini Roh Corona Itu Menyerang Ini Masmur 22 25 Daud Berkata Baca Bersama Saya 23 Karena Engkau Aku Memuji Dalam Apa Bapak Ibu Jemaah Yang Besar Nasarku Takkan Kubayar Di depan Mereka Yang Takut Tengah Dia Bayangin Sudah Tujuh Kali Dalam Sehari Diamet Sebuah Keluarga Ini Di depan Jemaah Yang Besar Masmur 35 18 Aku Mau Menyanyikan Syukur Kepadamu Dalam Apa Bapak Ibu Jemaah Yang Besar Di Tengah Tengah Rakyat Yang Banyak Aku Memuji Mujing Kau Bayangin Di Tengah Tengah Rakyat Bukan Hanya Di Tempat Ibadah Saya Tidak Bisa Bayangin Tuhan Tuh Ngatur Untuk Kita Bukan Sabat Kalau Kebaktiannya Sabat Sabtu Tuhan Ngatur Di Indonesia Minggu Rata Rata Orang Kalau Kerja Kantor Rata Rata Minggu Tutup Rata Rata Sebenarnya Disini Ada Yang Kerja Di Kelurahan Biasanya Kalau Mau Buat Surat Kelurahan Disuruh Datang Minggu Enggak Ngomongnya Meringgu Apa Mereka Tutup Kalau Surah Ngerti Sabat Sabat Artinya Hari Ketujuh Tuhan Memberikan Sebuah Toleransi Hari Ketujuh Kita Bukan Sabat Minggu Hari Sabat Surah Bisa Selasa Bisa Repok Ada Orang Yang Punya Pekerjaan Punya Usaha Aku Mau Tutup Selasa Silahkan Tapi Tuhan Hormati Hari Sabat Kamu Jangan Mikirin Yang Lain Beribadah Kepada Aku Makanya Kalau Sudara Ngerti Nilai Ini Wah Datangnya Terlambat Nanti Ajalah Aku Firman Sudara Keliru Pada Waktu Firman Tuhan Pake Hamba Tuhan Memberkati Sudara Pada Waktu Pujian Sudara Memberkati Tuhan Halo Itu Makanya Saya Waktu Kemarin Ada Kebaktian Ibadah Worship Night Saya Dari rumah Pikirannya Nggak lain Nyembah Nyembah Datang Ya Nyembah Tuhan Saya Kaget Sudara Banyak Orang Japri Pak Kapan Diadakan Lagi Kalau Sudara Ibadahmu Nggak Benar Engkau Tidak Dalam Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Kalau Ibadahmu Engkau Tidak Dalam Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Ke Gereja Tapi Tidak Di Dalam Kerajaan Aku Mengabarkan Keadilan Dalam Jemaah Yang Besar Bahkan Tidak Kutahan Bibiku Engkau Juga Yang Tau Ya Tuhan Keadilan Tidak Laku Sembunyikan Dalam Hatiku Kesetiaan Keselamatan Daripadamu Kubicarakan Kasimu Dan Kebenaranmu Tidak Kudiamkan Dalam Jemaah Yang Besar Rupanya Daud Itu Pengkotbah Juga Halo Dia Ahli Perang Multi Talent Dia Kesaksian Hidupnya Nah Ibrani 10 25 Baca Bersama Saya Dua Tiga Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Pertemuan Pertemuan Ibadah Atau Pertemuan Ibadah Jamak Atau Tunggal Lihat Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Rupanya Ada Orang Kena Spirit Kebaktian Tidak Ada Malah Dolan Habislah Hidup Saudara Sedar Kalau Saudara Nggak Ngerti Ini Saudara Nggak Ngerti Ini nilai ibadah. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin apa Bapak Ibu? Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah bilang loh, waktunya kita tiga tahun masa keemasan kita. Untuk nuai jiwa, untuk nuai kekayaan, tiga tahun masa keemasannya. Saya dapat laporan yang membagi sembahko, saya bilang, wih luar biasa. Banyak yang sakit sembuh, yang masalah keluarga ditolong, itu luar biasa. Makanya buat saya saudara, saya doa keliling terus, Tuhan aku mau hancurkan semua roh korona, saya doa tiap selasa kalau kita keliling. Loh kok masih ada? Saya gak mau marah. Pasti Tuhan punya rencana. Yang berarti saya katakan, kita punya kesempatan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-teman ibadah kita. Ini roh korona. Membuat gereja hampir tidak ada kebaktian. Oh teman-teman saya bangganya bukan main. Ada yang ngomong, Allah cuma dua minggu kok. Gereja takut persembahan. Saya tidak pernah takut persembahan, Bapak Ibu. Saya takut akan Tuhan. Mengapa ibadah itu penting? 1, 5, 7, 4, 7, 8. Tetapi jauhilah, apa Bapak Ibu, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Oh, aku gatel. Oh, aku mau dapat rejeki. Bukan, itu kudis. Apa Bapak Ibu, kalau kita berkata, latihlah dirimu beribadah. Saya tiap bangun pagi dari deklarasi itu dari 2019 pertengahan loh. Bu Nani nyampein itu Desember. Saya bangun pagi, baca gitu dong. Saya bisa di deklarasi. Di mobil, di mana gelap-gelap, deklarasi. Kalau sudah-sudah melakukan kebiasaan ya, 40 hari aja. Itu sudah biasa. Dan deklarasi itu bukan, oh, supaya Tuhannya suka. Tidak. Kita deklarasi sebenarnya untuk siapa sih? Hah? Aku percaya virus ini tidak mengenai hidupku. Aku percaya masalah-masalah. Itu untuk siapa sih? Virus itu yang Tuhannya takut kena virus atau saudara-saudara yang takut kena virus? Eh? Coba renungin. Tuhan ketakutan kena corona atau kita? Kita, saudara. Yesaya 60 supaya kekayaan bangsa-bangsa pindah. Oh, Tuhan butuh duit tuh. Tuhan di sorga, kasihan tuh. Makanya lahirnya di kandang domba. Tuhan butuh. Bukan Tuhan, saudara. Yesaya 60 itu nubuat untuk gere jatuh. makanya kalau nilai ibadahmu ditimbang sama Tuhan terlalu ringan. Bukan api yang memurnikan seperti kotbah Vincent minggu lalu. Tapi api yang menghanguskan, mengerikan. Ayat 8, baca bersama saya 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa Bapak Ibu? Berguna dalam segala hal. karena mengandung janji. Makanya apalagi saudara pengurus, ya beda memang. Jemaat biasa, oh aku minggu pagi jualan gudek, ya minggu sore lah. Oh aku minggu sore jualan pagi gudek, sore. opos imbu. Soto. Ya jam 10 lah. Aku bukan bahasa Jawa, aku gak ngerti. Aku orang Jerman. Ayo pindah Jerman lah. Tuhan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Dia sangat mengerti keadaan kita. Yang percaya katakan, yang namanya pemimpin kebaktian dua kali pagi sore itu ya, wajar. Yang pagi beribadah, yang kedua mendoakan orang-orang supaya yang kebaktian bisa beribadah. Bukan cuma denger kotbah, beribadah. ibadah itu kebaktian. Kebaktian dari kata bakti. Bakti itu memberi atau menerima. Eh? Memberi. Memberikan ucapan syukur, memberikan pujian. 1 Timotius 6 ayat 6 baca bersama saya 2-3 memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Mengandung janji dalam segala hal yang percaya katakan? Itu. 2 Timotius 3-12 Memang setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang dia aniaya apa? Daging. Waktunya baca Alkitab saudara bisa pilih tidur. Waktunya beribadah bersama-sama saudara pilih pakai nonton TV. Daging saudara. Next. Ini kita bersyukur banget kalau saudara bisa pelayanan itu bersyukur luar biasa. Bukan cuman ibadah. Ini luar biasa ya. Kenapa kegoncangan terjadi? Kenapa ibadah penting? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi laut dan darat. Dia sudah persis di kitab Ibrani. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku memenuhi rumah ini kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kulah perak kepunyaan kemas demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang harus saya katakan sulit atau sulit Tuhan memindahkan kekayaan? Sulit atau sulit? Saya sengaja tanya. Sulit atau sulit? Sulit mudah. yang sulit yang sulit dimana saudara? Yang sulit Tuhan mengatur hidupmu. Ayo saudara baca ayat 7 baca yang percaya ya 2-3 Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan Tuhan lah perak kepunyaan Tuhan emas demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang harus saya katakan? yang pertama ibadah membuat surah tetap dalam kerajaan Tuhan. Yang kedua ibadah yang benar surah layak menerima perpindahan kekayaan. Kekayaan itu dua loh. Kekayaan mas dan perak. Kedua kekayaan Tuhan adalah jiwa-jiwa yang percaya. Katakan dua ini berkaitan. Dana untuk jiwa-jiwa butuh jiwa butuh dana. Betul? Saudara luar biasa loh. Janji Tuhan kemegahan yang kemudian akan melebih kemahan semula. Kemegahan semula itu kapan? Zaman kisah para rasul. Tuhan bilang kemegahan sebentar lagi lebih hebat dari kisah rasul. Halo? Saudara kalau ibadah sudah baca dengan kisah rasul. Tiap hari mereka membagi firman. Tiap hari mereka beribadah. Bukan seminggu sekali. Itu gak cuman satu loh. Mereka bersama-sama beribadah. Saya baru tahu. Saya baca saudara. Kenapa sih mereka bisa beribadah tiap hari? Ternyata mereka ibadah bersama-sama itu di waktu sebelum matahari terbit. Jadi belum orang kerja. Sehingga mereka bisa kerja semua. Bukan doa pagi saudara. Menurut sejarah mereka bukan doa pagi. Tapi ibadah bersama seperti Ibrani tadi. Bayangin tiap hari. tiap hari begini kira-kira sebelum matahari terbit. Saya gak bisa bayangin. Mereka berani bayar harga mahal. Maka lawatan hebat dikijam kisah para rasul. Sekarang Tuhan bilang aku mau kerja aku mau berperang buat untukmu. Supaya kemegahan yang kemudian lebih hebat. Yang percaya katakan perpindahan kekayaan lawatan jiwa. Baca bersama saya dua tiga Adapun rumah ini Ayo pegang Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera demikianlah firman Tuhan semesta alam Yang percaya katakan saudara saya punya pengalaman saya pernah tidak bermain basket gara-gara orang tarwan saya menang satu kali saya dibutuhkan saya main begitu saya merasa dibutuhkan sikap hati saya berubah mendadak sudah lapangan itu dipakai untuk banyak orang dipakai banyak karena lapangan itu bukan cuma untuk basket tapi untuk tenis lapangan itu basket sama tenis jadi tau-tau ada rombongan ini rombongan ini pakai tenis sehingga jamnya berubah saudara saya waktu itu persekutuan di Tegal tiap Senin misalnya Senin saya lupa itu hari basket saudara berubah kan minggu ini dapatnya Senin diumumin nanti minggu depan Selasa minggu depan Jumat waktu kumpul basket terus diumumin minggu depan saudara bayangin saya merubah hari persekutuan hanya untuk saya bermain basket apa yang terjadi api yang menghanguskan menghancurkan saya pada waktu pertandingan lawan Surabaya saya main center saya di tengah rebutan bola pertama kali saya loncatnya tinggi pol saya loncat supaya saya dapat bola untuk kasih ke teman saya pada waktu saya loncat tabrakan badan dan saya jatuh kena disini itu lutut saya langsung turun ACL dan miniskus miniskus saya kena saya di operasi di Belanda di jaman itu saudara tapi tetap tidak membuat saya bisa basket lagi api yang menghanguskan bisa ngerti Bapak Ibu pilih api yang memberkati saudara amin pilih api yang memurnikan kita pilih api yang membawa kita naik seperti emas dibersihkan sejak itu saya gak bisa main basket saya kalau bisa main basket saya larinya pelan-pelan saya gak pernah diloncat meniskus meniskus kena bayangin lutut ya turun sakit dia bukan main satu menit saja saya gak ada hanya lempar bola saya lompat saya tabrakan dan jatuh tanpa keseimbangan jatuhnya ditumit dan langsung Tuhan izinkan jaman itu saudara operasi gak sehebat sekarang dan membuat saya cacat sampai hari ini kalau saudara lihat kaki saya kanan sama kiri gede kiri cukup untuk saya tapi saudara pilih hidup dan pilih berkat yang sepakat katakan mari kita berdoa selamat menikmati